Setelah kembali yang pertama tadi, jam wujud Dan kita sudah kembali dengan kesempatan ini Kita akan mendengar film yang terakhir Dan saya hari ini akan menyampaikan satu materi Teman kita mengapa? Panyai Yesus satu-satunya jalan keselamatan Ada banyak ayat, kitab sungsi Yang menyatakan bahwa keselamatan ada di dalam Yesus Tapi beberapa ayat sangat menyolong Menyatakan hal ini Kita melihat ayat yang diperkenal Yohanes pasal 14 ayat yang ketat Diminan begini Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kemenaran dan hidup Tidak ada seorangmu dapat datang kepada Bapak Kalau tidak melalui Allah Tidak ada seorangmu dapat datang kepada Bapak Kalau tidak melalui Allah Kalau kita memperhatikan ayat ini Dalam versi King James misalnya Dikatakan demikian di dalam alkitab versi King James I am the way, I am the truth, and I am the life Kata sandal G di sana dalam bahasa Inggris Mestinya diterjemahkan bahwa Akulah jalan itu Akulah kebenaran itu Akulah hidup itu Maka sebenarnya dari kata-kata ini sadal Ini menunjuk bahwa Secara implisit sudah menyatakan itu Jalan itu cuma satu Ya Kebenaran itu cuma satu Hidup itu cuma satu Apalagi ditambah dengan Tidak ada seorang pun Dapat datang kepada Bapak Dan Pak melalui Ini ajaran Kristen yang paling mendasak Lalu ayat yang lain Ada kisah 4 ayat yang ke-12 Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga Selain di dalam dia Sebab di bawah kolom langit ini Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang oleh yang kita dapat keselamatan Tidak ada nama lain Nah dimanapun tidak ada Pendiri agama manapun tidak ada Satu nama yang diberikan Yang olehnya manusia diselamatkan Itu adalah Yesus Lalu Satu Yohanes 5 ayat 11-12 Dan inilah kesaksian itu Alam mengaruhiakan hidup Yang kekal kepada kita Hidup itu ada di dalam tanahnya Baru siapa memberikan anak Dia memberikan hidup Baru siapa tidak memberikan anak Dia tidak memberikan hidup Alam mengaruhiakan hidup yang kekal pada kita Tapi hidup itu ada di dalam anaknya Saya memberikan hadiah kepada saudara Tapi hadiah itu adalah kotak Menerima kotaknya Menerima hadiahnya Menolak kotaknya Menolak hadiahnya Tak mungkin mendapatkan hadiah itu Kalau menolak kotaknya Demikian juga tidak mungkin Keselamatan bisa diberikan kepada orang Yang menolak Kristus Makanya dikatakan Siapa memiliki anak Memiliki Kristus itu Dia memiliki hidup yang kekal Tapi kalau tidak memiliki anak itu Dia tidak memiliki hidup yang kekal Lalu 1 Timotius 2 ayat 5 Karena anak itu Esa Dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Antara anak dan manusia Yaitu manusia Kristus Yesus Anak itu Esa Esa pula dia yang menjadi pengantara Berarti pengantaranya Esa Pengantara itu jembatannya Penghubungnya Maka penghubungnya Atau jembatannya itu Esa Maka Hanya Kristus lah Yang menjadi jembatan itu Tidak ada yang lain Nah ini adalah Kepercayaan Kristus yang Sangat mendasa Banyak orang Kristus yang Aku tahu ini Dan saya yakin Sudara tahu ini Tapi pertanyaannya Mengapa Kok bisa begitu Mengapa kok Hanya Yesus yang Merupakan Satu-satunya jalan Pernah Dalam suatu diskusi Ada orang tanya Mengapa Bukankah Allah itu Mempunyai Banyak jalan Bahkan seandainya Seluruh jalan tertutup Allah masih bisa Menciptakan seribu jalan Tapi mengapa Untuk keselamatan Kau dia cuma Berikan Satu jalan Saya mengatakan Tidak Dalam urusan lain Dalam urusan Menyelesaikan Masalah hidup kita Dalam Menyelesaikan Problem kita Dalam Apapun menang Kita Yang memang Punya seribu Satu macam Jalan Jalan Tapi dalam Keselamatan Dia hanya Punya Satu Dan satu itu Yang diberikan Pada kita Tapi mengapa Hanya satu Nah hari ini Saya ingin mengajak Kita belajar Dan berpikir Serius Untuk bisa Mengerti Apa yang Setiap lama Kita percaya Banyak orang Percaya Yesus Tapi Banyak apa Harus demikian Banyak orang Kristian Karena itu Saya ingin Menjawab Pertanyaan ini Dengan Mengajak Kita berpikir Tentang Dasar-dasar Kekristian Ada beberapa Hal yang Maksudnya Yang pertama Adalah Semua manusia Berada di bawah Kuasa Dosa Ini perlu Kita sadari Semua manusia Berada di bawah Kuasa Dosa Manusia Bukan cuma Berdosa Tapi berada Di bawah Kuasa Dosa Maksudnya Dosa merupakan Suatu kuasa Yang melingat Manusia Pada waktu Saya Mulia Ada satu Teman Yang punya Problem Dia punya Kelainan Seks Kalau Lihat Bantal Guling Uh Nafsu Seksnya Begitu Luar biasa Maka Banyak Kamar Sering Kehilangan Bantal Guling Terus Dia berdoa Supaya Tuhan Saya Di sekolah Tuhan Merempas Dari ini Tapi Dia berdoa Rupanya Satu tahun Tidak Dua tahun Tiga tahun Tidak Lama-lama Jengkel Dia Oh Tuhan Mau saya Ini hidup Dalam Lusen Terus Terus Dia keluar Cari pelacur Cari pelacur Bulan Dengan Bangga Saya Baru habis Main Tidak 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 Tiba-tiba Tiba-tiba Permisi Dia Turun Jalan Rupanya Dia Pak Isosial Dan Kater Itu Bikin Kangka 66 Di Bandar Berdara Frustrasi Orang Akhirnya Dulu Apabila Sekolah Beberapa Tahun Kemudian Kami Dengar Ada Di penjara Kenapa Kasus Apa Curi Bantar Berarti Dosa Itu Bukan Sesuatu Yang Biasa Soalnya Ada Kuasa Yang Meningat Di Kental Ada Satu Orang Yang Pernah Maki Orang Dimaki Orang Yang dimaki Orang Yang Nah Sampai Pengadilan Saudara Pengadilan Memberi Hukuman Yang Aneh Ini Orang Tidak Di Hukum Penjara Atau Denda Apapun Hukum Yang Unik Karena Orang Ini Dianggap Dia Maki Mulut Yang Kotor Karena Kotor Maka Mulut Mulut Terlalu Diversikan Pengadilan Memutuskan Hukumannya Alam Orang Itu Dihukum Dengan Cuci Mulut Nya Pake Satu Batang Sabun Sampai Sabun Habis Satu Batang Sabun Khusus Mulut Dicuci Cuci Orang Ini Mulut Yang Kotor Dianggap Kotor Cuci Pake Sabun Supaya Tidak 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 Pada Waktu Dieksekusi Dicuci Waktu Mulut Dicuci Ya Makin Orang Yang Mencuci Makin Cuci Ya Makin Cuci Makin Cuci Makin Terus Artinya Apa Problemnya Bukan Di Mulut Problemnya Di Lain Berarti Dosa Dosa Bukan 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 Sekedar Suatu Keadaan Tapi Suatu Kuasa Nah Bagaimana Kita Tidak Adam Adam Semua Kita Dapat Hukuman Ada Berdosa Semua Kita Jadi Orang Berdosa Kenapa Karena Dia Wakil Kita Jadi Kalau Adam Jatuh Semuanya Adam Gagal Semua Kita Gagal Adam Semua Kita Benar Adam Suci Semua Kita Suci Adam Berdosa Semua Kita Berdosa Gini Kalau Pertandingan Sepak Bola Yang Main Berapa Orang Ya Sebelas Ya Kalau Indonesia Ting Sepak Bola Indonesia Sablas Juga Kalau Sablas Itu Menang Siapa Menang Indonesia Menang Sudara Orang Indonesia Masa Menang Tunggaya Padahal Ikut Main Tapi Kalau Sablas Itu Kalah Kita Kalah Kita Kalah Ikut Lajuan 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 Kalau Bisa Menang Lajuan Lajuan Karena Sebelas Orang Itu Perwakilan Indonesia Kalau Sebelas Menang Semua Indonesia Menang Sebelas Kalah Sedul Indonesia Kalah Adam Itu Perwakilan Kita Adam Menang Semua manusia Menang Adam Kalah Semua manusia Karena Karena Adam Yang Tidak Tahan Semua Dia Berdosa Adam Yang Melanjar Semua Orang Mendapatkan Penghukum Kedua Karena Adam Setelah Satu Naturnya Adam Sifat Dasarnya Adam Itu Menjadi Orang Berdosa Maka Kita Semua Ini Keturunan Dari Adam Maka Menjadi Orang Berdosa Kalau Monyet Beranak Jadi Siapa Monyet Monyet Juga Kalau Monyet Berjucu Tetap Monyet Kalau Monyet Bercicit Bercicet Monyet Juga Monyet Juga Seri Monyet Itu Beranak Bercucu Bercicit Bercicet Dan Seterusnya Seribu Keturunannya Jenisnya Sama Dengan Bapak Boyangnya Yaitu Monyet Nah Ini Anak Orang Berdosa Orang Berdosa Melahirkan Anak Anaknya Ikut Papanya Maka Anaknya Menjadi Orang Berdosa Jujunya Menjadi Orang Berdosa Cicicet Menjadi Orang Berdosa Itulah Sebabnya Kalau Agama Lain Melihat Bahwa Anak Yang Baru Lahir Putih Basi Suci Sempurna Orang Kristen Tidak Penghukuman Jonathan Pernah Korba Sinner In the Hand Of An Agri God Orang Berdosa Hitam Alah Yang Mahmud Waktunya Korba Korba Terakhir Angkat Buka Tidak Tidak Di 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 Dimana Berayam Semua Betani Semua Ada Yang Pelot Yang Seolah Orang Merasa Hampir Terlembar Terlembar Memangnya Jonathan Edwas Sempurna Tidak Tidak Lihat Di Depan Ternyata Masih Panjang Tidak Ada Ujung Kalau Sudah Dibuat Apat Saja Baru Satu Titik Saja Sedangkan Di Depan Galis Tanpa Ujung Perat Tidak Harus Diterap Saya Tanya Kalau Sudara Harus Sakit 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 Sekali Tapi Cepat Atau Tidak Terlalu Sakit Tapi Lama Sakit Sekali Tapi Cepat Selesai Yang Kedua Sedang Sedang Saja Tapi Lama Lebih Baik Sakit Sekali Tapi Cepat Selesai Tapi Diterap Sakit Sekali Dan Lama Bukan Cuma Lama Tidak Ada Sakit Ada Berik Sejenak Itu Menolah Ya Saya Pernah Selesai 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 Tukang Pijet Tukang Pijet Ibu Ibu Satu Saya Bila Bu Kalau Dipijet Saya Bila Stop Stop Ya Ya Selesai Selesai Ibu Stop 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 Eh Bila Stop Ya Tamat Kenceng Ibu Stop Ya Tamat Kenceng Lagi Saya Tarik Ada Yang Sakutan Dan Dia Saya Maka Ibu Stop Stop Ya Pak Nih Sambung Ya Habis Malah Nyambung lagi Kamu Sakit Tapi Ada Berik Sejenak Itu Lumayan Tapi Kalau Sakit Tidak Ada Berik Sama Satu Itu Terakhir Makanya Jangan Buyonan Bikin Terakhir Liga Daring Ketika Pergil Bulan Pertama Dari Pesawat Apollonya Pakai Tabung Oksigen Tidak Ada Sudah Terakhir Bulan Dia Bumi Ternyata Saya Sudah Sampai Bulan Terakhir Sudah Terakhir Ternyata Kita Satu Pendeta Terakhir Bila Bila Teman Laja Kamu Tetap Di Dalam Pesawat Dan Tetap Pakai Tabung Oksigen Kamu Tidak Ketemu Neraka Kamu Beran Keluar Dari Pesawat Tabung Oksigen Wajah Lihat Neraka Langsung Neraka Itu Dimensinya Dimensi Rohani Terusuri Sampai Seluruh Alam Sampai Set Tidak Ketemu Ingat Bahwa Tidak Semua Yang Kelihatan Itu Tidak Ada Ada Tapi Tidak Tidak Sama Pernah Lihat Listrik Loh Ini lampu Buka Ini Akibat Listrik Lampunya Akibat Listrik Sound Sistem Bunyi Akibat Listrik Musik Akibat Listrik Setika Panas Terus Listriknya Segitiga Atau Segitiga Nah Kelihatan Karena Ada Kelihatan Pakai Nanda Kalau Nanda Tuhan Pegang Kabel Kelihatan Kamu Langsung Sadar Tidak Ada Tapi Bagaimana Tidak Tapi Kalau Listrik Bisa Ada Tanpa Kelihatan Mengapa Allah Tidak Bisa Ada Kalau Tidak Kelihatan Mengapa Surga Meraka Tidak Bisa Ada Kalau Tidak Kelihatan Terima 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 Surga Meraka Ada Tapi Dimensi Yang lain Enak Pak Kenapa Enak Nanti Disana Ketemu Artis Banyak Ya Mungkin Saja Ketemu Artis Banyak Problemnya Disakar Disana Kamu Menikmati Pertemuan Dengan Artis Kamu Idola Siapa Artis Idola Kamu Siapa Bu Agnes Moringa Ya Saya Undang Agnes Moringa Satu Hari Bersama Kamu Silahkan Ngobrol Siap Puas Puas Tapi Ngobrol Masing-masing Duduk Di atas Pompor Gas Ngobrol Silahkan Dua Dua Di atas Pompor Gas Ngobrol As Puas Pertanyaannya Bisa Menikmati Obrol Ini Gak Bisa Masing-masing Sibuk Yang Sakitnya Di Meraka Kamu Mungkin Ketemu Artis Tapi Maka Orang Berdosa Alah Pasti Akan Menghukum Dan Hukuman Maling Berat Itu Adalah Inderaka Alah Alah Tak Mungkin Tidak Menghukum Orang Berdosa Sekarang Yang ketiga Setelah Kita Semua Ada Di Bawa Kewasa Kristus Alah Pasti Menghukum Yang ketiga Manusia Ternyata Tidak Bisa Diselamatkan Dengan Cara Apapun Manusia Tidak Bisa Diselamatkan Dengan Cara Apapun Usaha Manusia Untuk Menyelamatkan Tidak Bisa Menyelamatkan Dia Dari Bukuman Biasanya Banyak Orang Bermikir Bahwa Mereka Bisa Diselamatkan Dengan Dua Hal Pertama Kalau Mereka Berbuat Baik Mereka Pasti Atri Selamat Hampir Semua Agama Kalau Dikatakan Semua Agama Di Bunya Berpikir Bahwa Mereka Bisa Diselamatkan Kalau Mereka Rajin Berbuat Baik Sehingga Amal Saleh Ibadah Mereka Dihitung Dan Itu Bisa Punya Adil Menyelamatkan Mereka Dengar Baik Dari Seluruh Agama Dunia Hanya Gak Kristen Yang Menduang Perbuatan Baik Dalam Urusan Keselamat Karena Gak Kristen Mengajarkan Manusia Tidak Bisa Selamat Dalam Perbuatan Baik Kamu Tidak Seorang Putih Benar Melakukan Hukum Tolak Tapi Ini Tidak Ada Orang Bisa Dibenarkan Di Hal Alam Tidak Seorang Dibenarkan Oleh Karena Melakukan Dalam Hukum Dunia Saja Perbuatan Baik Kita Tidak Bisa Menutup Di Perletaran Saudara Kamu Bawa Benar Bawa Motor Tidak Pakai Helm Boleh Takap Polisi Kalau Polisi Tidak Mau Di Soho Saudara Harus Ke Pengadilan Tidak 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 Minggu Depan Oke Lalu Besok Saudara Bawa Kebantuan Kebantuan Pantiasuh Sumbang Gereja Korban Bencana Di Palu Kumpang Ini ada Tentangan Kedukaan Bantu Lagi Pas Satu Minggu Saudara Sudah Pengadilan Hakim Tanya Benarkah Minggu Lalu Saudara Melanggar Peraturan Levitas Dengan Tidak Pakai Helm Saudara Jawa Benarkah Nabi Pak Hakim Mesti Tahu Satu Senin Saya bawa Bantuan Depan Diasuh Likuitasi Hari Selasa Kasih Komentan Ini Bertintraster Hari Berikut Bantu Tetangga Yang Sakit Ini Sumbang Ini Berkomentas Jadi Berapa Hakim Saya Melanggar Peraturan Levitas Tapi Saya Sudah Berbuat Baik Selama Minggu Pertanyaan Saya Hakim Itu Bebaskan Saudara Pikir Banyak Apa Hakim Itu Bebaskan Saudara Hakim Itu Pasti Membebaskan Saudara Kalau Hakimnya Sinti Tapi Kalau Hakimnya Oras Yang Akan Berkata Tidak Peduli Kamu Berbuat Baik Semuanya Apapun Semuanya Seluruh Berbuat Baik Tidak Bisa Menutupi Pelanggaran Kamu Berarti Dalam Pukul Dunia Berbuat Baik Tidak Bisa Tutup Pelanggaran Jadi Orang Berbuat Baik Sebanyak Banyak Silahkan Tapi Orang Itu Kalau Dia Punya Dosa Dia Berbuat Satu Dosa Saja Lalu Berbuat Baik Seratus Seratus Berbuat Baik Tidak Bisa Tutup Satu Dosa Dosa Selam Dosa Itulah Dalam Sel meglio Sementara Agama Lain Mengatakan Bahwa Perbuatan Pai Punya Andil Menyelamatkan Orang Kekristenan Lain Semen Dan Mengatakan Apa Perbuatan kalau saudara tau ayat keduanya yang sebenar tidak hapuskan celah rataku dan tak misal tidak beri keampungan darah Yesus hati merungan bersih rajinku yang sebenarnya tidak menutup rataku dan pangisku tidak bisa memberi keampungan jadi perbuatan baik manusia tidak punya keampungan untuk selamat kalau begitu saya jadi begini kalau orang punya satu dosa waktu itu banyak perbuatan tidak bisa selamatkan dengar apa yang saya katakan salat masuk neraka itu dosa satu jadi kalau punya dosa satu saya saudara-saudara 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 tahu satu sama yang satu saja saudara-saudara tidak bisa bahkan saudara tadi saya sempat singgung dalam kotbah yang pertama kalau perbuatan baik kita disuruhi nilai oleh Tuhan bagaimana kuat penilainya disuruhi nilai oleh Tuhan ya saya yang perbuatan 6 ya teks demikian kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor yang disebut kain kotor ini bukan dosa tapi kesalahan kebaikan kesalahannya bukan hanya sebagian kesalahan tapi segala kesalahan jadi seluruh perbuatan baik kita ditunggu seluruh Tuhan nilai Tuhan nilai seperti kain kotor kain kotor disini bukan kain pel bukan kain biasa tapi kain kotor disini adalah kain pembalut wanita zaman dulu itu perbuatan baik kita dinilai seperti ini maka perbuatan baik kita tidak bisa kita pakai itu kalau mau Tuhan saya mau masuk syurga dengan perbuatan baik saya terus sampai Tuhan saya mau masuk syurga tiketnya apa? di pembalut gila itu tidak bisa maka seorang namanya Sidney Jones dia mengatakan kari-kari kamu bisa mencoba menyamaran laut atletik dalam sebuah perahu kertas sama seperti kamu mau pergi ke syurga dengan perbuatan baik saya sendiri tahu perahu kertas waktu kita anak-anak tidak bikin mainan-mainan tidak tahu anak sekarang punya mainan itu tidak dia waktu angkatan saya masih anak-anak itu main perahu-perahuan pakai kertas seluruhnya berang perahu kertas ini berang laut atletik bisa tidak mustahil sama mustahilnya dengan kamu yang pergi ke syurga dengan perbuatan baik itu mustahil karena itu maka sudara perbuatan baik tidak bisa meluluskan manusia dan kebenaran ada lagi orang yang bilang kalau kamu bertopat kamu pasti selamat tapi bertopatnya mana kalau bertopatnya adalah berarti berbosa saya tadinya mencuri sekarang tidak dicuri lagi saya tadinya korupsi sekarang tidak terus lagi saya tadinya berjela sekarang tidak berjela lagi berarti kalau pertopatan didefinisikan sebagai berhenti berbuat dosa dan begitu maksud pertopatan maka dengan baik-baik bertopat seperti itu pun tak bisa menyelamatkan sudara dan hukum darah kenapa bisa begitu begini sudara alkitab kami juga mengampuni orang yang berhutang kepada kami makanya di dalam teks King James berbahasa Inggris dia menggunakan kata debts as we forgive our debts ingat debts collector jadi dosa itu hutang tidak ada nah sekarang sudara pikirkan kalau dosa hutang tidak ada padahal tanya apakah hutang bisa diselesaikan dibereskan dengan berhenti hutang apakah hutang bisa selesai dengan berhenti hutang kalau saya tidak punya uang saya pinjam sudara pinjam 100 juta minggu depan pinjam lagi sudah 200 minggu berikut pinjam lagi terus sampai 10M tapi saya tidak ganti-ganti terus sudara mulai ngamuk-ngamuk ini orang sudah pinjam 10M ganti-ganti juga saya bilang mas jangan marah marah mak jangan marah saya kita maaf janji dah mulai sekarang saya tak hutang lagi terima kasih permisi selesai tadi saya berhenti hutang sekarang saya bertobat tidak hutang lagi masalah selesai permisi begitu apakah masalahnya selesai tidak kamu berhenti hutang itu nomor 2 nomor 1 nya apa bayar bayar hutangnya soal kamu berhenti hutang itu nomor 2 nomor 1 mesti ada yang bayar hutangnya dan gitu saya berjinan mau bertobat kamu berhenti berjinan nomor 2 nomor 1 dosa berjinan itu bayar dulu korup kamu berhenti korupsi itu nomor 2 nomor 1 bayar dosa korupsi itu ayo bayar siapa mampu bayar gak selesai mau kita bayar ya makanya pas kurang 65 ayat 4 next pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami atau dalam terjemahan Indonesia sehari-hari ayat itu berbunyi dosa-dosa terlalu berat bagiku berarti saya tidak sanggup bayar saking banyaknya hutang saya tidak sanggup bayar hutang itu lagi maka sudah berat kalau ada orang berdosa berhenti berdosa itu belum selesaikan masalah maka orang tidak bisa selamat dengan berhenti berbuat dosa kalau sudah orang berdosa hanya berhenti berbuat dosa sudah lapan tetap masuk neraka ya kenapa bisa begitu ya karena kamu hanya mau bertopat tapi bayaran dosa itu sama dengan kamu hanya mau bertopat dari hutan tapi hutan tidak bayar maka berbuat lain tidak bisa menyelamatkan kita bertopat dalam artian bertopat itu punya banyak penyertian tapi saya tekan bertopat dalam artian berhenti berbuat dosa itu tidak bisa menyelamatkan kita terus bagaimana nah yang keempat yang keempat ini dibutuhkan seorang juruselamat bagi manusia karena saya tidak sanggup bayar utang maka butuh satu orang yang bisa jadi juruselamat saya bayar semua utang itu karena itu lah kita perlu seolah juruselamat tapi juruselamatnya harus penuhi dua sarat ya sarat pertama dia harus manusia itu juruselamat kenapa? karena manusia karena yang dosa itu manusia yang dosa bukan malaikat yang dosa bukan binatang karena yang berdosa manusia juruselamatnya harus manusia itu sarat pertama sarat yang dia dua adalah dia tidak boleh berdosa satupun kenapa? karena kalau dia ada dosa satu saja dia juga sama dengan kita akan sama-sama dihukum masuk kerana kalau dia punya dosa dia harus dihukum status dia dengan kita sama lalu siapa mencari juruselamat bagi siapa? gak bisa maka yang mau jadi juruselamat harus manusia kedua harus suci sempurna gak boleh ada satu dosa begitu dia dapat satu dosa dia juga akan dihukum seperti kita karena sarat masuk neraka itu dosa satu jadi apa sarat juruselamat? satu harus manusia dua harus tiga berdosa sama-sama sekarang mari kita cari siapa yang lain dari juruselamat cari di dunia dapat sarat pertama manusia ada manusia di dunia ada banyak sarat pertama gampang tidak sarat kedua tidak berdosa satu dapat tidak ada berarti cari di dunia ada sarat nomor satu baik sarat nomor dua kalau begitu sekarang jangan cari di bumi cari di atas di surga ingat dua sarat mesti manusia tidak berdosa begitu cari di surga ketemu yang tidak berdosa ketemu siapa? Allah salah pertama harus manusia kalau begitu sarat pertama tidak terpenuhi karena disana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia disini ada manusia tapi berdosa semua kalau begitu mudah yang manusia tapi tidak berdosa ini bagaimana? disini ada manusia tapi berdosa disana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia terus bagaimana bisa dapatkan manusia tidak berdosa gini karena disana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia bagaimana kalau yang disana yang tidak berdosa itu datang sebagai manusia bisa? orang islam bilang mana mungkin Allah jadi manusia mana mungkin manusia diangkat jadi Allah siapa yang bilang manusia diangkat jadi Tuhan ada tidak gila seperti itu kita bukan mengangkat manusia jadi Allah tapi Allah jadi manusia dalam dialog mereka tanya sama saya mana mungkin Allah jadi manusia saya tanya kalau Allahmu mau jadi manusia bisa gak? tidak bisa berarti Allah tidak mampus kalau Allah mau jadi manusia bisa gak? kalau tidak bisa dia tidak mampus kalau bisa kenapa tidak bisa? itulah sebabnya dia Allah datang dari manusia itu nantar pertanyaannya begini kenapa dia Allah? pernah ada orang tanya sama saya Pak mengapa Allah perlu berubah jadi manusia? saya bilang salah pertanyaan Allah tidak pernah berubah jadi manusia yang benar adalah Allah menjadi manusia kalau Allah berubah jadi manusia tadinya dia Allah sekarang berapa menjadi manusia? stop ke dia Allah tidak itu bukan konsep internasi yang benar ini ya pernah dengar terpatah apa boleh buat nasi jadi bubur apa boleh buat nasi jadi bubur tadi nasi sekarang bubur waktu sekarang ada bubur nasinya masih ada gak ada lagi begitu muncul bubur nasi hilang itu kata menjaga yang pertama apa boleh buat nasi jadi bubur bubur anak nasi hilang sekarang pakai pengertian kedua kata menjaga tahun 2011 saya Esra jadi bendera waktu 2011 jadi bendera waktu ini jadi bendera Esra masih ada apa tidak? atau hilang? kalau hilang terus siapa ini di bendera? berarti waktu 2011 saya jadi bendera bukan saya berubah menjadi bendera saya hilang? tidak saya yang tetap ada cuma ketambahan bendera maka disewut bendera Esra Allah jadi manusia bukan tadinya Allah sekarang berubah menjadi manusia Allah tidak Allah tetap Allah karena sifat Allah tidak berubah Allah itu tidak menjadi manusia Allah tetap ada tapi ketambahan manusianya maka dia menjadi Allah juga manusia karena dia Allah dia bilang dia benar badai dia setan-setan dia bisa bikin banyak mudisa keajaiban Allah karena dia Allah tapi karena dia manusialah maka lalu laparlah Yesus lalu hauslah Yesus orang Islam tidak mengerti masa Allah Allah lo tidak mengerti orang Islam percaya Allah sekaligus manusia maka yang lapar itu manusianya yang ngantuk itu manusianya yang haus itu manusianya Allah dia tidak nah maka karena Allah menjadi manusia sekarang karena manusia tapi karena Allah tidak berhenti dari Allah maka sifat Allahnya tidak hilang sifat Allahnya suci tidak berdosa kalau dia suci tidak berdosa tidak hilang tapi sekarang jadi manusia berarti dia manusia yang suci tidak ada dosa syarat turun selamat nomor satu tidak sumber satu manusia nomor dua tidak berdosa sedikit pun disini sekarang sudah ada Yesus sungguh-sungguh manusia karena lahir dari seorang manusia tapi karena dia Allah juga maka dia tidak berdosa sama sekali berarti ada manusia yang tidak berdosa sama sekali yang namanya Yesus dengan demikian yang modal seperti ini ada beberapa orang satu saja kalau satu saja maka dia layak jadi jodoh yang tidak berdosa manusia tidak berdosa coba lihat Ibrani 2 4.19 karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daga kita manusia ini ada darahnya ada daga itu ya maka ia juga ia di Yesus ia juga menjadi sama dengan mereka sama dengan manusia mendapat bagian dalam keadaan mereka dapat bagian dalam keadaan mereka artinya tidak mempunyai darah mempunyai daging seperti kita ya seperti kita lalu Ibrani 2 soalnya sebab yang besar yang demikian yang kita terdekat yaitu yang saleg tanpa salah tanpa modal dan terpisah dari orang berdosa berarti dia betul-betul manusia dan tidak berdosa sama sekali nah kalau begitu maka sekarang kita sudah menuju selamat caranya manusia belum tidak berdosa sekarang sudah punya ya di Yesus maka Natal itu penting bagi kita karena Natal itu kita memberi peristiwa Allah Jawa dari manusia orang saksi Yehova tidak mau rayakan mereka mereka bilang orang saksi Yehova pergi ke rumah saya ya fast bulan Januari begitu dia masuk ke rumah saya sudah menang di Agak kalian oh betul ya kalian gak rayakan Natal ya saya nanya kenapa ngga rayakan Natal karena tidak ada perintah di Alkitab merayakan Natal oh jadi kalau tidak ada perintah tidak boleh lakukan saya lihat dia pakai dasi saya tanya di Alkitab ada perintah pakai dasi tidak ada tidak ada kenapa ngga ada di Alkitab suruh pakai dasi berapa berarti dosa gak dosa alkitab tidak larang pakai dasi nah itu kuncinya Alkitab tidak perintahkan Alkitab tidak larang pertanyaan sekarang Alkitab tidak perintah merayakan Natal tapi saya tanya ada tidak ayat melalang merayakan Natal ada tidak kalau tidak ada tidak usah persoalan-persoalan Alkitab tidak perintah rakyat Natal tapi saya tanya tidak merayakan Natal Ruby kenapa karena Injil diperitakan kita mengerti konsep langsung muli bagaimana jurus namat satu-satunya di hadir dengan dunia ini itu sama juga mereka tidak mau rayakan yang belum tahu saksi ofat tidak rayakan belum tahu kenapa tidak rayakan belum tahu karena di Alkitab itu yang merayakan belum tahu selalu orang kafir Herodes Virau hanya orang kafir yang meragukan jadi kalau orang kafir itu melakukan orang kris yang tidak boleh di Alkitab yang mandi di sungai itu cuma anak orang kafir jadi orang kris yang tidak boleh mandi di sungai apakah kita harus selalu beda dengan orang kafir kalau selalu orang kafir jangan-jangan pakai baju orang kris harus dibedakan dengan orang kafir jadi harus pakai baju begitu tidak nah apa-apa sama dengan orang kafir sepanjang Alkitab tidak larang kalau Alkitab larang orang kafir kita tidak boleh melakukan maka kita hanya boleh beda dengan orang-orang dunia sepanjangnya Alkitab suci lalang tapi kan Alkitab suci tidak larang orang kafir makan nasi orang kris itu harus dibedakan jadi jangan makan nasi makan batu ya kan nah begitu kan nah jadi Natal Indom kita memperoleh suatu peristiwa penting dimana jurus namat dihadirkan ke dalam dunia ini nah tadi saya bilang ya kalau saya melayang kita harus ada jurus namat jurus namat itu harus bersedia bayar hutang saya sekarang sudah ada jurus namat ini bagaimana cara dia membayar tadi saya jelaskan kematian ada tiga pertama rohani terpisah dari Allah kedua jasbahnya putus namas ke tiga kematian gagal langsung terakhir nah kalau krisis dari jurus namat dia harus mengalami tiga kematian ini maka dia harus mengalami kematian rohani yaitu berpisah dengan Allah kapan bisnis berpisah dengan Allah dia harus setayu saling eli eli bapa sabah tanah ya Allah kau ya Allah mengapa yang kau meninggalkan ada orang Islam tanya sama saya kenapa Yesus berteriak-teriak minta tolong sini lu baca baik-baik itu bukan teriak minta tolong teriak penderita ya tapi teriak minta tolong tidak Yesusnya mengalami perpisahan dengan bapa dan ini penderitaan penderitaan luar biasa kenapa sepanjang segar tidak pernah ada dua pribadi yang saling mengasihi dengan kasih sempurna seperti Allah dari Tuhan bapak dan anak saudara pernah putus cinta rasa apa jatuh cinta tuh taik kucing rasa coklat putus cinta coklat rasa taik kucing saudara putus cinta rasanya menerita tapi baru pacaran berapa bulan tapi tidak ada dua pribadi yang penuh kasih seperti Allah tapi itu harus terjadikan selesai ini berarti kematian rohani segar diambil kedua jenis kematian kedua kematian jasmani karena kematian jasmani juga akibat dosa maka kristus pun harus menyerangi kematian jasmani makanya dia bilang tidak apa ke dalam tangan buku serangan nyaman lagi-lagi orang karena dia bisa jadi jurus selamat untuk menyelamatkan diri sendiri yang gak bisa bagaimana bisa menyelamatkan kita kalau Yesus Tuhan kenapa dia gak bisa lolos dari kayu salim jauhnya mudah kalau dia mau lolos dari kayu salim untuk apa akan diri datangnya memang tujuan itu mati kalau mau lolos Yesus mau lolos apa susah disini waktu mereka menangkap dia di jasmani mereka tanya Yesus tanya siapa yang kamu cari mereka bilang Yesus dari Yesus akulah dia begitu Yesus akulah dia robolah jatuhlah mereka ke tanah lalu alapan hasil gak begini akulah dia dua kata akulah dia terlembang ke tanah bayangkan dua kata melembang mereka ke tanah si anehnya berpanjang segitu menjadi tujuh kata kau bukan terlembang ke tanah terlembang ke neraka dia bilang sama Petrus sangka kamu aku tidak bisa minta lebih dan godas masukkan mereka penyelamat kata pasukan disini pakai bahasa asli mereka legion sangat aku tidak minta lebih dari 12 legion penyelamat karena legion itu istilah militer roma satu legion itu kira-kira 6.000 tentara satu legion 6.000 tentara Yesus sangat aku tidak bisa minta lebih dari 12 legion 12 legion ini 72 tentara 70 72 malaikat ini lebih dari 12 lebih dari 72 jadi kalau Yesus mau menyelamatkan diri dia minta kamu salah 72 malaikat satu malaikat sendiri kau habis semua kalau dia mau selamatkan diri tapi dia mau selamatkan diri makanya dia bilang aku berkuasa memberikannya jadi dia silahkan diri dia mengalami kematian disini penjahat bilang mereka orang-orang dia kalau memang ikonisias turunlah dari salib selamatkan diri dan selalu berlaku seorang penafsir yang berlaku untung hari itu Yesus tidak tersinggung kamu akan turun selamat bersias turun dari salib selamatkan diri untuk hari itu Yesus tidak tersinggung kalau dia tersinggung dan sampai turun dari salib habis ini kalau tidak aku yang akan naik ke atas biar sedangkan diri kematian Yasmani rohania ini-ini lama sebatas kematian Yasmani maksudnya putus-putus terus masih ada satu kematian ketiga yaitu masuk neraka kapan Yesus mendalamnya neraka bagi kita dan gak tau gereja pentakos gereja-gereja protesta biasa tiap minggu mau ucapkan pengakuan iman rasul pengakuan iman rasul aku percaya balik Yesus dan seterusnya disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan laut turun ke dalam kerajaan laut itu dalam diskret in inferno bahasa latinya bahasa ini sepatut Herat turun ke neraka dan Yesus turun ke neraka nah itu banyak menafsiran tapi John Calvin menafsir begini Yesus mengalami neraka bukan dengan turun ke neraka tapi menguskul hukuman neraka di atas kayu sana hukuman neraka apa? ambil contoh dalam cerita orang kaya dari Lazarus Lazarus nya di bangkuan tabraham orang kaya mandrikan di alapau lalu dia bilang bapak Abraham bawa apa? bawa apa? air karena aku meneritkan kesakitan dalam nyala hati ini Jalas Gagos pun yang mengatakan ada semacam kehausan tertentu di dalam neraka tapi di atas kayu sana Yesus berarti aku haus berarti dia di atas kayu sana sedang memikul hukuman neraka pertanyaannya bukankah di neraka selama-lamanya? kenapa Yesus bisa pikul beberapa jam saja di atas kayu sana? karena dia bukan cuma manusia tapi dia Allah sekangkus manusia maka apa yang selama-lamanya bawa kita bisa dia pikul dalam beberapa jam di atas kayu sana maka dia mengalami kematian rohani dia selesai? ya kematian Gaspani? ya kematian Gagos? ya setelah semua itu selesai dia kata ya sudah selesai berarti hukuman nosa kita sudah selesai berarti para orang pun yang mengatakan sudah selesai dia betul-betul menanggung semua hukuman kita maka Yesus yang 53 mengatakan begini next tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya kesengsaraan kita yang dipikulnya ini bukan penyakit kita sebenarnya ini konteksnya dosa penyakit kita lah yang ditanggungnya kesengsaraan kita yang dipikulnya wadah kita menyirat dia kena tulah dipukul dikirsa oleh Allah tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita terus dia dirembungkan oleh karena kejahatan kita dan jalan yang mendatang keselamatan baik kita ditimpakan padanya oleh bilur-bilurnya kita menyirat semua kita sekalian sesat seperti dolar masing-masing kita mengatir jalan sendiri Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian nah saudara-saudara kalau begitu Yohanes 19 ayat 30 begitu dia menanggung semua dia mengatakan kalimat sudah selesai sudah dosa adalah hutang kalau sekarang sudah selesai artinya hutang kita sudah beres maka dalam kolosif pasal 2 ayat 13-14 dibilang begini dia menyempuri segala pelanggaran kita dengan menghapuskan sulat hutang yang oleh kita untuk mendakwa mengancam kita itu dia tidak hanya dengan memakukannya pada kayu saya berarti surat hutang kita hutang dosa kita telah diselesaikan di atas kayu saya selesai ya hutangnya? amat amat kalau memang hutang sudah selesai bagaimana itu dialami oleh kita poin terakhir kita ya keselamatan manusia sekarang bergantung pada iman pada Yesus Yesus 1 1 dan jurus nama iya jurus nama musti manusia dan harus tidak berdosa itu hanya satu-satunya jalan keluar kalau Allah jalan ajak manusia dan itu Yesus maka itu merupakan gak ada sepanjang sejarah model seperti orang manusia model seperti Yesus itu tidak pernah ada dalam sejarah cuma satu kalau ini jurus nama itu hanya satu iya dan kalau jurus nama hanya satu keselamatan kita sekarang itu bergantung pada kepercayaan pada jurus nama maka saudara itulah sebabnya ayat natal terkenal Allah begitu mengasihi dunia ini berikan anaknya yang supaya yang percaya tidak berhasil yang percaya tidak berhasil yang percaya tidak berhasil tidak percaya berhasil maka natal itu penting anak Allah datang ke dalam dunia ini lagi-lagi orang tanya Yesus itu Allah atau anak Allah sih? saksi hofah bilang Yesus itu anak Allah bukan Allah anak namanya waktu mereka bilang saya tanya Yesus itu anak Allah Yesus itu anak Allah Yesus itu anak Allah bukan Allah terus saya tanya itu manusia atau anak manusia? eh? manusia? iya anak manusia itu bukan anak manusia juga anak manusia ya manusia ya anak manusia manusia maka Yesus anak Allah maksudnya dia punya hati yang sama dengan bapaknya maka dia disebut sebagai anak anak Allah itu Allah tidak ada di slide tapi sudah bisa baca sendiri orang 5 dan 18 dia menyatakan Allah Allah bapaknya dan dengan demikian menyatakan dirinya menyatakan dirinya menyatakan dirinya dengan Allah menyatakan dirinya dengan Allah menyatakan dirinya dengan Allah anak Allah anak Allah datang ke dalam dunia sekarang dia sudah membayar lunas untang itu maka keselamatan kita bergantung bukan pada perbuatan baik tapi pada iman 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 saja atau iman harus nama perbuatan baik iman saja tak usah nama perbuatan baik lalu orang tanya sama saya Pak Isra kalau begitu perlukah orang Kristen berbuatan baik tidak perlu kalau urusan keselamatan kalau urusan lain harus untuk memuliakan Tuhan harus berbuatan baik untuk membunyikan iman kita harus berbuatan baik makanya yang urusan iman dapat berbuatan tapi untuk selamat cukup iman tidak boleh tahu dengan Allah itulah semua yang reformasi sholafide menggambarkannya begini orang sakit kamu sakit kamu minum obat habis kamu minum obat kamu sembuh setelah sembuh kamu bisa ulang rata kamu sakit mining obat sembuh ulang rata yang bikin kamu sembuh apa? minum obat atau ulang rata? kan yang bikin sembuh itulah rata alin kung miller yang bikin sembuh ini atau ini minum obat yang bikin sembuh terus apa bukti kau sudah sembuh bisa olah rata saya sudah sembuh, coba olah rata waktu kau olah rata macam kayak ayam mati begitu artinya kau ini yang mengaku sembuh tapi tak ada bukti kau sudah sembuh kalau memang kau sudah sembuh, ayo coba olah rata berarti elah rata menjadi bukti dari kesembuhan tapi ini umat yang penyerbang dari kesembuhan sekarang mandingan orang berdosa beriman selamat berbuat baik orang berdosa, beriman, selamat berbuat baik yang membuat selamat selamat iman atau berbuat baik? iman terus apa bukti kamu betul-betul sudah selamat dan sudah beriman buktinya kalau kamu bisa berbuat baik hidupmu makin hari makin baik tapi kalau hidupmu makin jahat kamu mengapus saya beriman tapi kejahatan terus itu yang aku harus bilang kalau imanku tidak menghasilkan perbuatan imanku salah imanku mati kalau imanku benar kenapa? laku kamu beriman agar roh kudus kalau roh kudus ada maka roh kudus mengaporkan namanya pengundusan kalau pengundusan terjadi lalu melahirkan buah roh maka kasih, sukacita, damai, senjata mulai keluar semua maka selamat selamat itu iman saja tapi kalau kamu betul-betul selamat kamu pasti akan melahirkan perbuatan maka yang disini cuma perbuatan jangan bawa perbuatan kesini membawa perbuatan kesini kamu tiba selamat karena itu berimanlah sungguh-sungguh pada jurus selamat satu-satunya supaya kamu selamat setelah kamu selamat muliakanlah Allah dengan perbuatan baikmu ya nah kalau begitu pertanyaan kita adalah kenapa sih Yesus satu-satunya jurus selamat karena dia satu-satunya yang memenuhi saran yang diurus selamat kedua karena dia satu-satunya yang pernah membayar seluruh hutan dosa kita ya ada yang terjadi nah kalau Yesus kalau saya hutan sama bapak tadi 10M saya takut-takutnya takut bapak ya tapi kalau sekarang sudah ada jurus selamat yang bilang pak sudah lunas perlu takut gak gak perlu lagi kalau saya berdosa saya perlu takut-takut karena pasti binas tapi kalau Yesus sudah membayar seluruh dosa saya apa yang bisa buat saya pas saudara kalau begitu sekarang kuncinya adalah apakah saya mau sungguh-sungguh percaya Yesus menarik tadi dalam doa kemahdian pertama di akhir kemahdian pertama bahwa wanita berdoa Tuhan Tuhan mengharuniakan iman banyak ya itu betul sekali tidak ada seorang yang dapat datang kepada Bapak kalau ditarik pada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapak kalau begitu kamu bisa sungguh-sungguh percaya itu anugerah Tuhan ada banyak orang yang bahkan tidak ada kesempatan mendengarkan dan berpercaya tapi selalu masih ada kesempatan marilah kita sungguh-sungguh percaya pada Yesus jangan tunda-tunda karena belum tentu ada waktu untuk betah ada orang sudah bau tanah tidak mati-mati tapi ada orang bau bafu ada orang sudah sakit rasanya merah keluarga sudah bilang Bapak pendeta kayaknya sudah tidak bisa mari Bapak berhutang doakan serahkan nyawanya pada Tuhan kayaknya tidak bisa saya disuruh doakan itu ya sudah saya pergi berdoa besok saya tanya gimana sudah mati belum? belum Bapak Bapak bisa berdoa saat kainan? bisa saya berdoa saat kainan lagi besok saya tanya sudah mati? belum Bapak bisa takut saat kainan saya yang ketiga dan kembali lupa kita berdoa besok sudah mati diam jangan-jangan sudah mati sudah mati belum tapi ada yang belum mati maksudnya yang didoakan belum mati tapi yang jalan dia di rumah sakit yang mati dari malam kita jatakan beliau yang mati tapi kita yang jalan yang mati belum saatnya mati sudah saatnya mati kau tidak bisa lari belum saatnya mati biar tiket layak sudah ditambah tapi ada saja cara Tuhan menyelamatkan waktu saya mau datang pulang segera pakai layak saya bilang orang anak-anak juga nggak apa gimana antara dua saya nanya lain-lain dua tujuan kalau tidak sampai kacau sampai buka berarti sampai surga kalau kita berdoa berdoa percaya Yesus tidak usah takut mati 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 gimana saja dengan cara apa saya orang bilang telah meninggal dunia dengan tenang saya mau berdata meninggal dunia dengan tenang atau dengan merontak rontak amin terakhir seorang anak kecil bawa kupu-kupu di tangan kupu-kupunya hidup tapi dia mau datang ke Pak Profesor Pak Prof coba numpah kupu-kupu di tangan saya hidup atau mati jadi ikut kupu-kupu hidup kalau Profesor bilang kupu-kupunya hidup ya remas kupu-kupunya tapi kalau Profesor bilang kupu-kupunya mati dia tinggal buka wah hidup jadi tergantung Profesor jawab apa kalau Profesor bilang hidup dia mati kalau Profesor bilang mati dia tinggal buka hidup Pak Prof kupu-kupu hidup atau mati Prof Bang Gila Srinak belai-belai remas mati hidup ada di tangan kalau mau dia mati dia mati kalau mau dia hidup dia hidup hari ini juga saya bilang mati hidup ada di tangan terima kasih